Halo YouTube, kali ini gue mau bahas tentang salah satu motor yang legenda banget Anjim, ini pokoknya legenda dari jaman gue SMA dulu Yaitu CB150R Streetfire The first CB150CC in the world Nah, beruntungnya hari ini gue dapet yang versi special nih, special edition Yaitu yang Yoshimura special edition Ini langka banget cuy, ini susah banget dimana-mana Pokoknya ini motor legenda deh Nah, inget motor ini tuh gue jadi balik ke jaman SMA gue dulu gitu cuy Lata-lata kan dulu kalo jaman gue SMA tuh Anak-anak tuh pada pake FU Yang lajar-lajar dikit pake RR Atau juga ada yang Fixon Jadi ya tiga motor itulah itu udah basic banget Dan di tahun 2012 akhirnya nih motor tuh keluar Gila-gila-gila Mungkin jaman sekarang anak-anak SMA mungkin udah pada bawa MOGE ya Atau mungkin main metikan gitu Kalo jaman gue dulu indah banget tuh FU, Fixon, RR Lah, itu udah juara deh Nah, motor ini tuh legenda banget Karena memang dulu pas pertama kali dibuat Kayaknya memang untuk nyaingin Fixon Soalnya dari genre, riding position, sama style motor Emang kayak motor laki yang setiap-setiap Fixon gitu Jadi bukan memang bukan untuk kelas Satria F Nah, untuk fitur nih motor legend Sebenernya lebih superior sih pada jamannya ya Terutama sih yang ditonjolnya tuh tentu aja DOHC 6-speed Nah, kalo jaman dulu kan Fixon masih SOHC 5-speed Nah, ngomongin tentang DOHC 6-speed Kita bahas mesin motor ini Pada jamannya memang mesin motor ini cukup sosok sih Sebenernya mesinnya juga identik gitu Sama kayak mesin CBR 150R Bahkan, hingga sekarang nih ya Nih, jadi Lenggaskan tuh mesinnya sebenernya masih sama Cuma ada pengembangan keuangan dikit lah Jadi memang mesin tuh memang legend parah gitu Yang first game-nya gitu Dan, ngomongin mesinnya juga sudah teruji Dan di Claybox itu sih Fabrikan tembus 17 PS 17 PS, inget Ya, CBR yang 150R keluar kemarin Itu 17 PS juga Memang ya Sama sih, improve tenaganya masih segitu-segitu aja Kalo untuk ukuran jaman gue dulu SMA Ini tuh udah paling besar banget tenaganya Karena dimana waktu itu Satria FU tuh masih main di 16 HP Sedangkan Fixon Cuma 15 ya Ini data menurut oncranksafe Yang dikeluarkan pabrikan Ya, kalo di tes Dino sih Yang gue Pernah cari juga CB tuh di 14 PS Wajar ya Cranksafe sama onwheel tentu berbeda Tapi tentunya ini tetep terbesar Dibanding Motor-motor 4 tak 150 cc pada zamannya Kalo gue sih Jaman SMA dulu Pasti kalian mikir gak sih Gengsi-gengsi top speed gitu kan Gengsi-gengsi Paling gede gitu powernya Nah, ngomongin soal top speednya Sebenernya sih ya Rata-rata motor 150 cc di jaman gue dulu Paling 120-130 km per jam lah Jauh sih Memang dibanding 150 cc sekarang Yang memang udah banyak improve banget mesinnya Dan gue liatnya sih rata-rata udah 140 ya On speedo tuh Nah, selanjutnya gue bakalan bahas Tentang body di motor Ya, emang ya Ini Desainnya tuh Ya khas lah Kayak tahun 2012-an 2010-an gitu Kayak Peralihan dari old style yang Bulat-bulat kotak gitu Kemulai Sudut-sudutnya mulai racing-racing gitu Desainnya sih menurut gue sekilas Gimana gitu ya Kayak Memang Ya udah buat Nyamain fiction aja Cuman ini Honda Tapi sebenernya Kalau lebih detail look Ke arah Desain lebih dalam Sebenernya Motor itu Punya satu desain yang Good Terutama Ke arah frame-nya Jadi memang Sebenernya sih Motor tuh seksi banget Apalagi kalau Si frame-nya itu Di expose Dan dimainin warnanya ya Jujur ya Soal ini gue Lebih mirip frame yang Tipe Tralis Kayak Saya begini daripada yang Delta box Kayak fiction gitu Karena Menurut gue tuh Desain Tralis tuh Kayak lebih padat Lebih seksi aja gitu Kalau misalkan warnanya Dimainin Plus kaki-kaki Sebenernya ini Motor ini Bener-bener lebih Yahut banget Lebih kaker lah Pokoknya lebih Lebih keren Dijamin deh Mirip CBKK-nya deh Yang 6,5 Atau seribu gitu Motor ini Cukup update Speedometernya Kayak yang versi ini sih Yaitu kombinasi Antara metric Sama digital Ini keren Dan informasinya juga Lumayan lengkap Cuman mungkin Dashboard-nya sih Kalau menurut gue Perlu dirubah sih Tampilannya dikit gitu Karena Dashboard terutama Stang-nya ya Kalau hitam Warnanya hitam Nggak chrome kayak gini Mungkin Lebih premium Dan lebih Garang sih Keliatannya gitu Nah yang terakhir Sebenernya model itu Udah hampir Belumur 8 tahun ya Sampai Saat ini gitu Dan menurut gue Ini masih Good banget Dan bisa jadi legenda sih Menurut gue Motor ini Karena ini CB pertama kan Di kelas 120 cc Untuk harganya Di kisaran 11 sampai 13 jutaan ya Dan Menurut gue Tanya masih worth it Masih Masih banget sih Ini juga Banyak temen gue Ini Bener-bener Tahan banting deh Motornya udah dibawa Kemana-mana Udah di Kayaknya temen gue Bawanya ini Sudah menelusuri Semua bagian Penjuri Indonesia Udah legend banget Ini Masih oke Tarikannya Ngegasnya itu loh Gila Tarikan jembakannya tuh Legend banget nih Kan yang Yosimur Edition Soalnya gitu Dan Kalau misalkan Kalian mau nyari Motor bahan Yang budgetnya minim Ini motor bisa banget Saran gue sih Kalau misalkan Beli motor ini Tinggal Si shroud Sampingnya dilepas Framenya biarin ke expose Terus lampunya ganti Model Retro Bullet Retro Bullet Terus tangnya juga Dikasih warna Hitam-hitam Dove gitu Di bagian Dashboardnya Seperti kaki Udah Ini motornya cocok Banget Dan juara Menurut gue Buat harian oke Nyaman Stop end Oke Paling gitu aja guys Review dari gue Sekian Dan terima kasih Jangan lupa like Comment dan subscribe Jangan lupa like